Intro Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala Di video kali ini kita mau bahas tentang 7 saham LK45 yang valuasinya lagi murah Nah, apakah ini peluang emas? Mari kita review dan simak di video kali ini Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Mimin Kanala Bisa ikuti webinar belajar analisis fundamental saham Webinar ini bertujuan untuk memandu para investor belajar melakukan analisis saham dengan baik Dan juga menghasilkan untung yang besar Nah, untuk pendaftaran, kamu bisa langsung WA ke nomor WhatsApp ini Atau bisa juga daftar ke Instagram at kanala.id Nantinya peserta akan dapat materi dan juga rekaman sesi webinernya Sampai jumpa di webinernya ya Tentang valuasi saham sudah pernah Mimin bahas di beberapa video berikut Kamu bisa tonton video-video ini sebab videonya sudah kita share di deskripsi video ini Jadi kamu bisa tonton Nah, kriteria yang kita pakai untuk menyusun di list video ini itu ada beberapa Yang pertama kita lihat dari valuasi PER dan juga kita lihat dari sisi historisnya Yang pertama ada saham Adaro Energi Di sini kita masukkan saham Adaro karena kita melihat price earning ratio-nya hanya sekitar 4 kali ketika video ini dibuat Ini terjadi karena adanya lonjakan kinerja dari Adaro di tahun 2021 dan juga di 2022 ini Kalau kita melihat data ini di kuartal 1 2022 dan kuartal 2 2022 Adaro mengalami peningkatan kinerja yang begitu luar biasa Didorong dari kenaikan harga betubara tentunya Yang kedua ada saham ASI atau Astra International Saat video ini dibuat valuasi sahamnya price earning ratio sekitar 8 kali Nah, yang membuat kita memasukkan saham Astra di video kali ini adalah Di semester 1 2022 Astra ini membukukan kinerja yang meningkat begitu signifikan Dengan demikian kalau kita hitung PER-nya itu menjadi lebih murah secara historisnya Di urutan ketiga dan keempat kita masukkan saham BRI dan bank mandiri Saat video ini dibuat valuasi price earning ratio saham BRI itu sekitar 13-14 kali Dan kalau untuk bank mandiri itu sekitar di angka 10-12 kali Nah, karena adanya lonjakan kinerja di tahun ini Membuat valuasi saham ini menurut kita menjadi lebih murah Oleh karena itulah 2 saham ini kita masukkan di dalam video kali ini Tentu kamu bisa review dan riset lebih mendalam juga Di urutan kelima dan keenam kita masukkan saham ITMG dan INKP Untuk ITMG ini casenya mirip seperti saham Adaro Dimana terjadi lonjakan kinerja yang begitu signifikan Dan menyebabkan valuasinya menjadi terlihat murah untuk saham ini Sedangkan untuk INKP juga diperkirakan di 2022 juga akan mengalami lonjakan kinerja Dan kalau kita lihat dari data ini itu terjadi peningkatan dari sisi kinerja INKP Nah, dengan demikian valuasi price earning ratio-nya pun menjadi lebih rendah Dan ini yang membuat kita masukkan saham INKP di video kali ini Yang ketujuh ada saham United Tractors Menurut kita valuasi sahamnya saat ini juga cukup menarik Yaitu ada di angka price earning ratio sekitar 7 kali Dan untuk United Tractors ini juga mengalami lonjakan kinerja yang begitu signifikan Kalau melihat data di kuartal 1 dan kuartal 2 2022 Labanya itu meningkat begitu pesat Tentu ini juga tidak lepas dari faktor kenaikan harga batu bara Yang membuat dari sisi bisnisnya UNTR ini juga mengalami meningkatan Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Mimin Juga bisa ikuti private mentoring saham dari Kanala Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini Itulah list lengkapnya Dan apakah kamu tertarik? Komen di bawah juga ya saham-saham favorit kamu Sampai jumpa di video-video lainnya Terima kasih sudah menonton!